Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la haula wala kwata amma ba'i Jalap puji bagi Allah yang telah berani kita Begitu banyak nimet yang maha kaisayang Yang kaisayangnya tak terbilang Salawat dan salam Dan tercurah simpakan kepada Tunjungan manusia yang penuh seradan Dan sahabatnya yang sangat dinantikan Yakni Habibana wa nabiyana Muhammad salallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala Membukakan pintu rahmatnya sebesar-besarnya Bagi hambanya yang melaksanakan puasa Dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Kasih sayang Allah Yang diberikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa yaitu Pintu surga yang tidak dilalui oleh siapapun kecuali oleh para ahli saun Yaitu ahli puasa Sahabat gerah yatim yang dirahmat ya Allah Tahu tidak Pintu yang hanya dimasuki oleh ahli saum Ya benar itu adalah namanya aroyan Sebagaimana sabda beliau Dari sahabat bin sa'at radiyallahu anhur Luasanya rasul wa sallam sabda Di dalam surga ada salah satu pintu yang dinamakan aroyan Yang dimana Para ahli saum masuk dari pintu itu pada hari kiamat Dan tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu kecuali para ahli saum Maka diserukan Manakah para ahli saum Maka berdirilah para ahli saum Ketika mereka telah masuk ke dalam pintu itu Maka pintu itu segera Dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk ke dalam pintu itu Kecuali para ahli saum Hadis diwayat Bukhari dan Maksim Jadi kesimpulannya Puasa merupakan kewajiban umat muslim Yang ringan bila dikerjakan dengan penuh ketakwaan dan rasa syukur Karena kebanyakan manusia ketika bulan puasa datang Mereka merasa berat Karena gitu banyak alasannya Seperti basaur, tubuh gafit Dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya yang mengurah senaga Oleh karena itu kita butuh motivasi Supaya puasa kita tetap semangat Dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh Di waktu yang sajak ini Dimana tidak ada doa yang tertolak bagi orang yang berpuasa Maka mari itu Mari kita memohon kepada Allah Sebahat Natal Supaya puasa kita diterima Supaya kita mendapatkan rahmat Allah Dan mendapatkan babu royan Amin Ya Rabbal Alam Demikian kemungkinan singkat yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kesalahan Karena kebenaran datang dari Allah Dan kesalahan datang dari diri saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya Terima kasih atas segala perhatiannya